Jadi disini kalau untuk tegangan sebuah crossover ini yaitu menggunakan untuk di bagian inbalnya itu Yang penting sahabat disaat menyentuhkan multi dia kembali 0-0 seperti ini Kembali 0-0 tapi kalau sahabat lepaskan maka angkanya akan berjalan Nah bagaimana mengetahui bahwa crossover ini sudah mengeluarkan suara sahabat cukup menyentuh di bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat yang masih berada Tanpa terkecuali yang tidak bisa sesudahkan satu persatu Jadi video saya kali ini tentang crossover Jadi kali ini saya menghadap atau sedang merakit sebuah crossover yaitu dengan tipe DHB418 produknya CKJ Jadi kali ini sudah selesai saya rakit jadi tinggal dipasang kenop patensio nya aja Jadi kenop patensio ini bebas kalau ada request dari sahabat-sahabat jadi persilakan mau seperti apa Untuk request sebuah warna di bagian kenop patensio nya ini Nah untuk video saya kali ini bagaimana cara mengetes sebuah crossover apakah sudah bekerja di bagian oddball nya ini dan inball nya ini Dan tidak menggunakan amplifier ataupun spekar Jadi bagaimana cara pengetesannya Nah sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan sahabat-sahabat karena ada pertanyaan sahabat-sahabat tentang sebuah bagaimana cara pengetesan sebuah crossover ini Jadi kebetulan disini cuaca lagi turun hujan jadi mohon maaf buat sahabat-sahabat yang barangkali kedengaran suara berisik karena posisi disini lagi hujan Terus untuk crossover, crossover CKJ ini disini saya menggunakan terapo 2 ampere dengan voltase 18 pol Karena disini untuk komponen semuanya tertera menggunakan daya yaitu 15 pol CT antara 15 pol min dan 15 pol plus Jadi disini untuk crossover ini masing-masing ada low, ada volume low, ada low frekuensi, ada volume mid dan mid frekuensi, ada high High tidak ada frekuensinya Hanya yang ada frekuensi ialah di bagian low, di bagian mid Untuk high tidak ada frekuensi dan disini level Terus untuk di bagian subwoofer, subwoofer ini ada level atau volume nya dan ada frekuensi Jadi untuk crossover CKJ ini yang tidak ada frekuensi hanya di bagian high atau di bagian twitternya aja Jadi disini low, low frekuensi, mid, mid frekuensi dan sub, sub frekuensi Jadi ada 3 karakter yang ada frekuensinya sementara yang satu karakternya tidak ada frekuensi Karena ini high dan level-level ini untuk keseluruhan Jadi kalau ini sahabat matikan otomatis semuanya tidak bekerja Untuk per channelnya Jadi kalau sahabat angkat di bagian level otomatis sahabat bisa membesarkan dan mengecilkan di bagian volume karakter masing-masing Dan tinggal sahabat sesuaikan mau frekuensi seperti apa Sesuaikan dengan sepekar Jadi untuk crossover ini bisa sahabat sesuaikan dengan sepekar Jadi crossover seperti ini bisa untuk di dalam rumah tangga Ataupun bisa untuk acara di luar rumah Jadi seperti itu Terus untuk crossover ini disini Untuk di bagian IC inbal ataupun outbalnya menggunakan IC dengan kode 358C Untuk di bagian IC Jadi kemungkinan sahabat-sahabat ada bertanya Abang kenapa untuk di bagian ada dua output tidak ada Abang pasangi komponen Jadi disini ada dua output yang tidak saya pasangi komponen antara output middle dengan output height Jadi ada middle yang tidak saya pasangi komponen dan height Demikian juga untuk di bagian sebelahnya sama antara middle dengan height Nah tujuannya kenapa karena untuk height ataupun middle Disini ya seperti sahabat-sahabat yang sudah menggunakan crossover CKJ ini Untuk di bagian mid nya ini kadang-kadang masih ada masuk suara low nya Jadi kalau saya pasang untuk di bagian komponen ini justru suara low nya itu justru lebih kuat Jadi saya mengambil kesimpulan disini tidak memasang untuk di bagian komponennya Jadi seperti itu saja alasan saya tidak memasang untuk di bagian komponen di bagian mid dan height Karena beberapa kali saya coba itu selalu menembulkan suara low atau low nya masuk ke bagian mid Jadi kalau tidak saya pasang seperti ini justru dia berkurang Nah apakah tidak bisa di modi bang? Bisa Cuman ya agak ribet sedikit Jadi untuk ini saya sesuaikan dengan skema-skema yang sudah ada saja Nah video saya kali ini bagaimana cara mengetes atau mengetahui bahwa crossover ini sudah bekerja dengan semestinya atau tidak Sangat sederhana sekali, sangat gampang sekali untuk pengetesan Jadi disini saya akan coba nyalakan dulu Oke disini saya nyalakan, jadi ini lampu indikatornya Nah nyalakan Jadi untuk pengetesan sahabat bisa mengangkat masing-masing untuk di bagian karakter suara Maupun di bagian level semuanya boleh sahabat plate kan, boleh sahabat pull kan Yang penting diangkat jangan ditutup Jadi sahabat bisa menggunakan multi analog ataupun multi digital Tergantung kebiasaan dari sahabat-sahabat untuk pengetesan sebuah crossover ini Jadi disini saya menggunakan multi tester analog Untuk pengetesan sebuah crossover ini Jadi disini kalau untuk tegangan sebuah crossover ini Yaitu menggunakan untuk di bagian inbalnya itu Dengan ukuran 15 volt Karena dibebani oleh IC itu tinggal sekitar 14 atau 13 volt Nah untuk mengetahui sebuah crossover ini bekerja atau tidak sahabat bisa mengambil posisi di bagian AC Di bagian AC yaitu 20 volt Seperti itu Nah setelah sahabat nyalakan tinggal sahabat Ini kemungkinan silau Oke saya cari ending ya Seperti itu aja Jadi sahabat bisa sentuhkan seperti ini Antara min dan plus terserah mau bebas Mau hitam ke plus Mau merah ke min itu bebas Nah sahabat bisa sentuhkan seperti ini Nah Yang penting sahabat usahakan untuk di bagian multi atau apometernya Bentar ini kelindung Ah kelindung tangan Nah seperti ini aja Yang penting sahabat disaat menyentuhkan multi dia kembali 0-0 seperti ini Kembali 0-0 Tapi kalau sahabat lepaskan maka angkanya akan berjalan sendiri Seperti itu Tapi disaat sahabat sentuhkan dia kembali 0-0 Nah seperti ini Berarti itu dia sudah normal Nah bagaimana mengetahui bahwa crossover ini sudah mengeluarkan suara Sahabat cukup menyentuh di bagian input Ini Nah sahabat bisa sentuh di bagian input ini Jadi sahabat bisa lihat di bagian apometer Akan menimbulkan angka seperti ini Nah jika tidak kita sentuh dia harus kembali kepada 0 lagi Tapi kalau dia menimbulkan salah satu angka seperti ini contohnya Ini otomatis ada menimbulkan suara dengungan Tanpa disentuh dia sudah menimbulkan angka Otomatis crossover ini sudah ada menimbulkan suara dengungan Nah seharusnya setelah disentuh seperti ini Baru dia menimbulkan angka Ini yang betul Nah seperti ini Itu untuk di bagian low Sekarang saya coba lagi untuk di bagian mid Oke sekarang saya contoh di bagian mid Jadi mid ini ada menimbulkan angka satu Sekarang saya coba pelanjian untuk di bagian frekuensinya Karena biasanya terlalu tinggi Nah seperti itu Dia menjadi 0 Jadi kalau di bagian frekuensinya itu terlalu over Maka dia menimbulkan angka seperti ini Jadi usahakan posisinya 0 Sekarang baru disentuh lagi di bagian inputnya Apakah ada pergerakan angka di bagian apometer maupun digital ataupun analog Jadi kalau yang analog itu multitesternya akan naik Pergerakan naik Tapi kalau digital dia akan menunjukkan angka Jadi seperti ini Jadi usahakan jangan sampai ada menimbulkan angka seperti ini Usahakan dalam posisi 0 Nah seperti itu Jadi tinggal tersebut sentuh Maka dia baru menimbulkan angka Ini di bagian mid Di bagian mid Sekarang bagaimana untuk di bagian twitter Oke di twitter saya usahakan 0 juga Nah setelah di angkat Dia baru ada menimbulkan angka seperti ini Jadi usahakan untuk di bagian meter Seperti ini Jadi jangan ada angka Satu ataupun dua Saat disentuh Baru ada menimbulkan angka seperti ini Jadi contohnya seperti itu Untuk mengetahui Sebuah perangkat yang kita kerjakan Bagaimana perangkat itu Apakah sudah bekerja sesuai dengan harapan Atau tidak bekerja sama sekali Itu yang harus sahabat ketahui Untuk cara kerja sebuah perangkat Jadi Kalau sahabat mengerjakan sesuatu benda itu Harus dipahami dulu Jadi jangan sampai Membeli barang setelah dibeli Lalu bingung bagaimana dan bagaimananya Jadi alhasilnya Nanti sahabat bingung sendiri Jadi kasihan juga Kalau sampai Apa yang sahabat beli itu Tidak bisa digunakan Jadi seperti itu Sekarang saya coba lagi Ini di bagian sub Ini di bagian subwoofernya Nah subwoofer aman Dalam posisi 0-0 Sekarang saya coba sentuh Untuk di bagian angkanya Oke Jadi dia menimbulkan angka Seperti itu Di bagian sub Kalau buat sahabat-sahabat yang bisa membaca DB Kemungkinan bisa dibaca Untuk di bagian DB Tapi kalau dia tidak Kita hubungkan Multi ini Di antara kaki min plusnya Maka dia akan bergerak pada sendirinya Seperti yang Ada di video ini Seperti itu Tapi di saat sahabat sentuh kan Seperti ini Maka dia harus 0 Usahakan dia harus 0 Dia harus 0 Terkecuali sahabat sentuh Jadi seperti itu Jadi untuk cara kerjanya Dua-duanya sama Antara L dengan R Itu sama cara kerjanya Jadi tidak ada perbedaan Cara kerjanya Nanti kalau sahabat Masukkan ke audio Atau masukkan ke power Otomatis dia langsung bekerja Sesuai dengan harapan sahabat-sahabat Jadi jangan sahabat-sahabat itu Mengetes menggunakan power Atau menggunakan speaker Takutnya nanti Entah speakernya jebol Entah powernya yang jebol Nah gara-gara kita Untuk mengetes sebuah Coursoper seperti ini Jadi usahakan Menggunakan multi dulu Atau menggunakan speaker kecil juga boleh Atau per power kecil dulu Jadi khawatirnya nanti Nanti pra-prip Pra-prip disentuh inputnya Tau-taunya spekernya jebol Nah itulah yang kita harapkan Jangan sampai terjadi Jadi buat sahabat-sahabat Sangat mudah sekali Untuk bagaimana cara Merakit sebuah benda Apalagi benda mati Seperti ini Tergantung dari kebiasaan kita Tergantung dari Keahlian kita Jadi buat sahabat-sahabat Mohon maaf untuk video ini Tidak masuk hati untuk menggurui Video ini saya buat Hanya sekedar ingin berbagi pengalaman Sesuai apa yang sudah saya alami Semoga bisa bermanfaat Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mandar Terima kasih